Pemilihan Presiden Iran Masud Pezhashqian, resmi terpilih sebagai Presiden baru Iran dalam pemilihan Presiden Iran. Pezhashqian menjadi sosok yang menggantikan mendiang Ebrahim Raisi, Presiden Iran yang meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter beberapa waktu lalu. Pezhashqian yang berasal dari kubur reformis berhasil memenangkan pemilihan dengan mengantongi total 53,6 persen suara, mengalahkan pesaingnya Sa'ed Jalili. Kemenangan tersebut pun membuat Iran kembali dipimpin oleh sosok reformis moderat usai berada dalam lingkaran konservatif sejak 2006 silam. Pezhashqian memiliki idealisme untuk bisa membuka persahabatan diplomatik Iran dengan seluruh negara di dunia. Salah satu janji kampanye Pezhashqian adalah memulihkan hubungan Iran dengan negara-negara barat termasuk Amerika Serikat. Rencana tersebut pun menuai peru dan kontra dari masyarakat termasuk penolakan dari pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Melansir dari Ruter, seorang pengamat politik dari Iran menyebut Pezhashqian akan menghadapi konflik internal pemerintahan untuk keluar dari isolasi politik dunia. Pezhashqian mungkin bisa membawa sejumlah kebebasan sosial dengan keluar dari isolasi dunia. Namun, ia akan menjadi presiden yang lemah karena Khamenei dan sekutunya jauh lebih berkuasa daripada presiden. Pengamat politik Iran Pezhashqian sendiri merupakan seorang dokter ahli bedah jantung yang pernah menjadi menteri kesehatan pada era presiden reformis lainnya, Mohamed Hatami pada 2001 hingga 2005. Sejak 2008, ia aktif menjabat sebagai anggota parlemen kota Tabriz. Nama Pezhashqian melejit setelah menantang keras tindakan represif demonstran pro-demokrasi pada 2009 dan kekerasan polisi moral Iran pada 2022 yang membunuh seorang wanita. Dirinya juga menjadi perwakilan Iran yang mendukung perjanjian pembatasan nuklir pada 2015 silam. Terima kasih telah menonton!